Oke teman-teman Selamat datang lagi di channel Review Elektronik Terlengkap, terupdate, dan terheboh Hanya di Tarta Badi TV Oke jadi untuk di video kali ini ya Kita akan memberikan video review Mengenai update harga terbaru Dari LED TV Sony berukuran 43 inch Dengan tipe 43X75K Nah disini selain kita akan memberikan info update Seperti harganya Dan kita akan disini juga Akan mereview sedikit ya Apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony ini Dan di video-video sebelumnya kita sudah pernah mereview Sekarang kita akan update lebih lengkap lagi ya Mengenai perkembangan dari LED TV ini Tapi sebelum video dimulai Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya ya Dengan cara klik like, subscribe, dan share Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV Kita akan berbahasa basi lagi Kita langsung saja ke penjelasan yang pertama Ke penjelasan harga ya teman-teman ya Kita review sedikit ya Mengenai fitur-fitur keunggulan dari TV Sony ini Yang pertama disini kita bisa lihat ya Dari segi kualitas layar Dia sudah menggunakan resolusi Ultra HD 4K ya Dilengkapi dengan panel Sudah menggunakan soft panel Jadi sangat bagus ya Tentu dari segi tampilan frame-nya Dia masih terdapat frame Di bagian pinggirnya Tapi tidak terlalu tebal teman-teman ya Ya lumayan lah Itu ukuran TV berukuran 43 inch Di sini juga sudah ada banyak fitur Yang dijelaskan di topper-nya ya Kita bisa lihat disini Untuk tahun keluarannya Dia berada di tahun keluaran 2022 Dengan nama Sony Bravia Dengan total kapasitas inch-nya 43 inch Di tipe X75K 43X75K 4K HDR Untuk processor sendiri Nah di Sony seri 43 inch ini Dia sudah menggunakan X1 processor 4K Dilengkapi dengan picture 4K X-Reality Pro Serta terdapat untuk motion flow-nya Sudah support motion flow XR200 Serta untuk kualitas speaker Sudah menggunakan earpiece Dan untuk OS sendiri Dia sudah menggunakan Google TV Nah ini cerita kalian lihat teman-teman ya Nah di sini juga ada fitur unggulan dari Sony Di seri 43 inch X75 teman-teman ya Jadi ini sih yang menjadi daya jual Sony juga Dengan perlindungan yang menurut bernama X-Protection Pro Yang pertama itu ya jelas Dari segi kelistrikan Dia sudah mendapatkan ini ya Subrenic kita bisa lihat Untuk aliran listrik Dia sudah terdapat stafol Atau adapter di TV-nya Sehingga menjamin keamanan TV Ketika terkena istilahnya gini teman-teman ya Arus pendek atau jaringan listrik naik turun Terdapat adapter ya Jadi ketika terjadi masalah listrik Dia akan kena ininya dulu Dia langsung terkena layar Jadi ketika kalian bertanya Kenapa sih layar saya bergaris Ya terutama penyebabnya itu Karena listrik yang tidak stabil Atau naik turun Ya Bahkan di Sony ini Dia masih menggunakan adapter Sebagai pelindungannya Dan setelah itu Di sini kalian bisa lihat Juga ada untuk dust Perlindungan dari debu Karena tampilan TV Di bagian belakangnya ini Sony ini teman-teman ya Dia sangat rapat Jadi tidak mungkin lagi Debu masuk ke dalam TV-nya Selain debu juga ada Perlindungan dari air Misa lihat teman-teman ya Ada humidity Dan ada Perlindungan dari petir Jadi sangat bagus ya Untuk X-Protection Pro Yang pertama saya jelaskan tadi Dari debu Petir Dari naik turun Dan air Jadi ini sangat menjamin ya Untuk keawetan TV-nya Serta untuk garansinya sendiri Dari Sony ini Dia garansinya setahun Dengan kalau di Bali Dia servisnya jalan lima bonyol Teman-teman ya Jadi bisa home service juga Langsung dikunjungi ke rumah Jadi kalian tak perlu Datang membawa TV-nya Ke servis editor Oke Di sini juga ada banyak-banyak fitur Untuk OS sendiri Dia sudah menggunakan Google TV Untuk tampilan bagian bawahnya Untuk speaker itu Banda di bagian bawah Teman-teman ya Kita bisa lihat di sini Untuk speaker-nya Di bagian bawah ya Untuk speaker-nya Bisa kalian lihat Jadi untuk speaker sudah Kita jelaskan ya Untuk kualitas speaker Di sini Bada di bagian bawahnya Dan untuk speaker Sony ini Sudah support Dolby Atmos ya Untuk kualitas speaker-nya Dan sekarang Kita juga review Mengenai kelebihan Dari port-nya teman-teman ya Jadi Sony ini dia Untuk berukuran 43AC seri 43AC75K ini Dia terdapat 2 slot USB standar Nah ini teman-teman ya Ada 3 untuk HDMI Ada 1, 2 dan support HDMI IRC Di samping sini juga ada teman-teman ya Agak susah sih kita melihat Tentunya disini ada Untuk HDMI 1 HDMI Dan untuk Optical juga ada Nyala merah teman-teman ya Optical Serta disini juga ada Untuk kabel RCA-nya Nah ini Yang merah, putih, dan kuning ini Untuk audio out dan Video yang tenang ya Disini juga ada Untuk audio out Yang warna hijau ini Oh agak buram ya Nah ini teman-teman ya Warna hijau Dan ada 1 slot untuk antena Baik untuk siaran digital Mampu analog Sudah support ya Oke Untuk tampilan bagian belakang Kualitas dia sendiri Dia sudah menggunakan Tanya plastik ya Tapi sudah rapat banget Tidak ada celah sama sekali Untuk debu masuk Dan binatang masuk Ini juga kelebihannya Ada adapter Jadi ini yang menanggulangi Di frame naik turun Di seri 43X25K Kalau di seri premiumnya Dia di dalam TV Teman-teman ya Kalau seri premiumnya Kalau seri ini Di bagian luar Untuk stabilizer Oke Sekarang kita lanjut Untuk tampilan menunya Di Google TV Kita review sedikit Sip Untuk tampilan Google TV Kurang lebih seperti ini Di sini kita bisa lihat Ada aplikasi TV TV-nya Untuk seri digital Mampu analog Dan Netflix Prime Video Youtube Video.com Disney Hotstar Dan punya masih banyak aplikasi lagi Dan kalian juga bisa Men-download aplikasi tambahan Lewat Google Play Store Di sini juga ada Beranda Aplikasi Koleksi Dan film-film juga Banyak dari komendasikan Dari frame video Dari TV Apple TV Google Play Film Dan masih banyak Oke Banyak banget Untuk aplikasi dan settingannya Kurang lebih tampilannya Seperti ini Nah kita bisa lihat ya Banyak banyak Saluran input Tampilan suara Jaringan Akun Privasi Dan sistem Terima kasih Sari pun juga sudah Oke Jadi itu saja sih Untuk review kita kali ini Untuk Bikoliti Sudah saya jelaskan Fitur apa yang Menjadi kelebihan Dan terakhir sekarang Kita akan Spill Untuk harga Terupdate-nya Dari TV Sony Berukuran 43 inch Dengan seri 43X75K ini Kita bisa lihat Di sini ya Untuk harganya Yang kalian tunggu-tunggu Dari TV ini Yaitu dengan harga 6.499.000 Dan mendapatkan Cashback 500 Jadi sudah ingin Sebenarnya cashback Memang ya Ini harganya 6.999.000 Di cashback 500 Jadi ini 6.499.000 Dan ketika kalian Langsung ke toko Nanti kalian akan Mendapatkan special promo Diniat harga Kisaran 6.200.000 Untuk kalian Yang ingin tahu Toko kita berada di mana Jadi toko kita Berada di Bali Dengan nama toko Grand Bumi Mas Yang beralamatkan Di Jalan Gatsu Barat Nomor 789 Di Denpasar Barat Oke Untuk kalian Yang ingin Lakukan pemesanan online Bisa langsung Klik deskripsi Di bawah Saya sudah cantumkan WTOKOPEDIA SOPRI Dan offline store Oke Jadi segitu Saya sudah review Kita kali ini Mengenai LED GUTI Dari Sony Berukuran 43 inch Dengan tipe 43X75K Untuk kalian Jangan lupa Terus hukum channel saya Teman-teman Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di channel review Terlengkap Terupdate Dan terheboh Harta kembali Sekian dari video saya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih